Intro Inilah yang menjadi salah satu inspirasi saya untuk bagaimana kita bisa melanjutkan pembangunan yang ada kepoten Takalar Saya rasa ini adalah sebuah hal yang harus disyukuri oleh semua kandidat di Takalar Karena ketika misalnya kontestasi pilkada ini telah selesai Dia ingin menjalankan visi-misi dia Saya rasa dia tidak akan kesulitan lagi karena Rencangannya siapa nih yang ditembak-tembak mau jadi Bupatinya Karena ada nih ada juga beberapa calon ya yang sudah mendeklarasikan diri mau menjadi calon Bupati Kalau dari Pak Wahidin sendiri kira-kira mau mendampingi siapa Kalau saya melihat peta politik saat ini di Takalar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bertemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Harian Rakyat Sosial Hari ini kita kedatangan calon kepala daerah yang akan memimpin salah satu kabupaten teman-teman di Sulawesi Selatan Seperti apa beliau latar belakang politiknya seperti apa Sempat ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman Apalagi kita kedatangan tamu ini dari Takalar Jadi buat teman-teman yang stay di Takalar ini jangan dilewatkan calon pemimpinnya Telah hadir bersama kita disini ada Bapak Wahidin Baparenta Beliau juga ketua abdesi di Takalar Dan juga mau mencalonkan diri jadi calon wakil Bupati Bapak silahkan boleh disapa dulu pemirsa di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih Mbak Nita atas kesempatan yang diberikan Insya Allah hari ini kita akan banyak bermincang dan berdiskusi dengan wanita Terkait dengan kabupaten kita yang tercinta, kabupaten Takalar Apa-apa saja yang telah terjadi dan seperti apa proyeksi kita ke depan Oke jadi tampaknya masih sangat muda ya teman-teman calon wakil Bupati kita Nah kita langsung saja masuk ke poinnya ini dengan usia yang masih sangat muda Dan sekarang mencalonkan diri menjadi pemimpin di kabupaten yang tentunya Ini salah satu kabupaten yang lumayan besar di Sulawesi Selatan Ini kalau boleh tahu dorongannya atau apa yang mendorong untuk bisa maju menjadi calon wakil Bupati Ya jadi terima kasih Mbak Nita atas pertanyaannya Saya rasa di era saat ini Pimpin muda itu menjadi sebuah hal yang sering terjadi Bukan hanya di tingkatan kabupaten Bahkan sampai di tingkatan-tingkatan yang jauh lebih mendunia Bagaimana kita bisa melihat seorang Emmanuel Macron misalnya Bisa menjadi presiden Perancis di usia 39 tahun Seorang Gabriel Boric bisa menjadi presiden Chile di usia 35 tahun Dan baru-baru ini di Indonesia bisa kita lihat bagaimana seorang Gibran Raka Bumi Raka Bisa menjadi seorang wakil presiden di usia 38 tahun Bahkan ketika kita menarik turun Seorang Andi Sudirman Sulaiman menjadi wakil gubernur juga di usia 30-an tahun Dan menjadi gubernur Sulawesi Selatan di usia 30-an Bahkan banyak Bupati di Sulawesi Selatan ini Utamanya yang menjadi Bupati di usia yang sangat muda Ada Bupati Pangkep, Bupati Goa Itu semua Bupati Sinjai Semua menjadi Bupati di usia 20-an tahun bahkan 30-an tahun Jadi saya pikir pemimpin muda saatnya lahir karena membawa misi perubahan dan memiliki mobilitas yang tinggi untuk proses kerjanya ke depan Jadi tidak ada lagi rasa insecure-insecure lagi ya terhadap yang lebih tua mungkin dan lain-lain Atau pandangannya seperti apa? Untuk pilkada kali ini sebenarnya kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari Karena kita juga tidak ingin menjadi figur yang dianggap sebagai figur pemimpin kehabitan Jadi proses kehidupan yang saya jalani itu sangat panjang, Mbak Nita Mulai dari saya kecil sampai saat ini Itu kemudian ditempa oleh berbagai macam dinamika kehidupan yang saya anggap itu sangat luar biasa Background saya kan kemarin seorang aktivis di kampus Saya aktif di internal kampus di BEM Kemudian saya sempat diamanakan menjadi ketua umum pengurus besar himpunan pelajar misalnya Takala Kemudian saat ini menjadi ketua abdesi di Takala Dan juga sekaligus diamanakan menjadi sekretaris abdesi Provinsi Sulawesi Selatan Juga untuk Ormas kita tercatat sebagai ketua pemuda Pancasila MPC pemuda Pancasila kewanda Jadi hadirnya kita ini itu bukan melalui proses yang instan Kita hadir dengan berbagai tempat organisasi dan pengalaman-pengalaman pemerintahan sebelumnya Sehingga sampai pada titik di mana Bismillah Sepertinya kita bisa mengokapkan diri kita untuk membangun Takala ke depan melalui kontestasi pilkada ini Dan untuk persoalan figuritas Saat ini kami membaca dan sedikit realistis bahwa Peta politik Takala ini memungkinkan kita untuk maju cukup dululah sebagai calon wakil bupati Kita kasih kesempatan kepada senior kita Kakak-kakak kita yang lebih tua untuk bisa menjadi bupati Kita bisa belajar dengan menjadi wakil bupati Oke jadi tidak langsung tembak bupati ya harus wakil bupati dulu Karena masih banyak mungkin atau seperti yang dikatakan tadi bahwa mau belajar dulu ya Bagaimana supaya nanti mungkin di perede berikutnya ini sudah Bisa maju lagi ya Kalau untuk latar belakang politiknya selain menjadi aktivis apa saja Alhamdulillah kemarin saya pernah diamanakan untuk menjadi seorang kepala desa Di usia 25 atau 26 tahun Kepala desa di usia 25 tahun? Jadi kita diamanakan menjadi kepala desa di usia yang masih sangat muda seperti itu Sampai hari ini kemudian tak kalah banyak muncul figur muda yang ingin menjadi kepala desa Dulu kan kepala desa itu identik dengan orang tua Harus orang tua, harus rambutnya putih, harus senior gitu Saya kemudian hadir mendobrak fenomena ini Kemudian kita terpilih dan Alhamdulillah berhasil Jadi ada pengalaman pemerintahan di tingkat bawah Dan kalau kita ingin melihat kondisi ini secara holistik sebenarnya Esensi dari pemerintahan itu sebenarnya ada di sini Pelayanan sampai ke tingkat dasar Kalau seorang bupati itu enak Pak Nita Ada kepala dinasnya, ada camatnya, ada luarnya, ada kepala-kepala desanya Kalau kita jadi kepala desa dan di sini lebaratnya Jam 1 malam, jam 2 malam, ada masyarakat yang ribut berkelahi Ya pintu rumah kita diketuk-ketuk Harus siap 24 jam Dan kalau kita sudah siap dan sudah melewati tahapan itu Saya rasa untuk yang sifatnya lebih administratif Dengan banyak pasukan dibawa secara organik Menurut pemerintahan Itu bisa sedikit dan jauh lebih membantu Karena ada pengalamannya ya Pengalaman dari memimpin desa Terus akhirnya mau sekarang untuk memimpin satu kabupaten Ada pengalamannya jadi Kayaknya bakalan lebih muda ya untuk memimpin Dan kalau jadi wakil bupati mungkin apakah rumahnya masih siap 24 jam Sejauh ini persiapannya seberapa matang? Karena kan sebentar lagi bulan November Untuk pendaftaran tanggal berapa? Kalau saya tidak salah pendaftarannya di bulan Agustus Bulan Agustus Nah kalau sekarang di bulan April Bentar lagi Mei sejauh ini persiapannya bagaimana? Jadi saya alhamdulillah kemarin terdaftar sebagai salah satu kader partai politik Partai Nasdem Kita sempat masuk menjadi salah satu kontestan pemilu Terdaftar sebagai salah satu calon anggota legislatif Untuk daerah pemilihan tiga Kabupaten Takalar, Kabupaten Goa, Provinsi Dan mungkin Allah belum berkendak Karena capaian suara kita yang hampir 20 ribu itu Menurut penetapan KPU kemarin Kita kalah di posisi 19 suara Jadi suara peringkat satu itu kurang lebih 19.800an Saya juga 19.800an Jadi selisihnya tipis lah Dan mungkin Allah berkendak Mungkin kita di tempat yang lain mungkin Jadi tidak pesimis ya Tidak mudah kalau misalnya jatuh Jatuh-jatuh Tapi kalau jatuh di tempat yang satu Berhenti ke tempat yang lainnya Sangat pesimis dan optimis Jalan wakil bupati kita Dan kita juga Sejauh ini untuk persiapan politik kita Kemarin kita sudah Jadi Banyaklah komunikasi-komunikasi Figur yang ada di Takalar Yang telah terbangun Dari banyak pihak Namun memang kemarin saya konsisten Bahwa pengambilan sikap itu saya lakukan Setelah bulan Ramadan Setelah itu melalui pendekatan spiritual Metata fisika Setelah minta izin ke keluarga Orang tua, istri Sampainya Kemarin kami coba melakukan konsolidasi Setelah silaturahmi dengan Teman-teman kepala desa Kita ini kan dekat dengan teman-teman kepala desa Karena kita sejawat Kita Pernah sama-sama kepala desa Alhamdulillah Ada puluhan teman-teman yang Men-support dan mendukung kita untuk Maju sebagai bakal calon bupati Saya juga baca Berkanya kemarin Bahwa update kita Kalah itu supportnya ke Bapak Berarti ini salah satu Dasar yang kuat juga ya Untuk Maju menjadi wakil bupati Insya Allah Nah ini Bapak Maju sudah mengambil formulir juga ya Ini untuk pendaftaran calon wakil bupati Belum Belum Jadi untuk saat ini Partai Nasdem belum Membuka tahapan pendaftaran Dan kita belum Tahu seperti apa polanya Karena Memang saya bertekad untuk Mendaptar di Yang paling utama dulu Mendaptar di Partai Nasdem Sebagai partai yang Saya masuki memang Namun kalau belum Saya lihat juga ada Beberapa partai yang telah membuka Pendaftaran dan penjaringan Mungkin dalam waktu dekat Sepertinya kita juga akan Mendaftar di situ Oke Jadi Membuka peluang Atau mau juga mencoba Untuk mendaftar di partai yang berbeda ya Dibandingkan dengan partainya sendiri Oke Nah kalau untuk visi misi Ini yang paling penting juga Visi misi yang mau dibawa Untuk tak kalah Seperti apa Saya rasa Tak kalah saat ini Ini sudah Dalam posisi On the track Jadi Selama kurang lebih Satu setengah tahun Masa pemerintahan PJ Berduet Dengan pas sek da Ini tak kalah mengalami Peningkatan yang cukup signifikan Bisa kita lihat dari Peningkatan IPM tak kalah Yang sebelumnya Berada di peringkat ke-22 Kemudian tahun 2023 kemarin Itu berhasil Duduk di peringkat ke-18 Nah ini adalah sebuah pencapaian Yang luar biasa Hasil Kolaborasi dari dua pemimpin muda ini Ini juga sebenarnya yang menjadi Salah satu motivasi saya Pak Bupati kita itu Dan pas sek da Ini Ini sama-sama mudah Ini sangat mudah Dan Energic Visionaire Ini yang menjadi salah satu Inspirasi saya Untuk Bagaimana kita bisa Melanjutkan pembangunan Yang ada di Kabupaten tak kalah Karena Sejatinya proses pemerintahan itu Adalah keberlanjutan Jadi Mencoba melanjutkan Program-program yang sampai sejauh ini Saya lihat itu sangat bagus Dan Kalau kita lihat Di tak kalah Pak Bupati dan Pak Sekda ini Membuat fondasi baru Yang saya pikir sangat keren Karena Menitik beratkan pada Pembenahan Birokrasi Tak kalah itu Pemerintahan itu kan Dijalankan oleh Birokrasi Bantuan Program pembangunan Yang jalankan ini adalah Birokrasi Pak Bupati dan Pak Sekda Sejauh ini telah Menata Pemerintahan Menata Birokrasi ini Dengan baik Dan Alhamdulillah Sudah berada di Track yang Sangat Benar Untuk Membangun tak kalah Penyiapan Superstruktur inilah yang Kemudian Bisa sangat memudahkan Kita ke depan Untuk Menjalankan Pismis yang akan kita Lakukan Karena kalau Birokrasinya Tidak tertata Kita sepintar Apapun gagasannya Ketika orang yang akan Melaksanakan kegiatan ini Tidak Memiliki kompetensi Dan kapasitas yang Mumpuni Wah ini juga Berat Semacam Mesin Mobil Kita Menyiapkan Mobil Yang Cepat Mesin yang Bagus Tapi karena Sopirnya ini Ugal-ugalan Sopirnya ini Lambat Bagaimana kita bisa Mencapai tujuan Dengan cepat dan aman Makanya Fondasi yang diberikan oleh Pak Bupati dan Pesekda sampai sejauh ini Saya rasa ini adalah Sebuah hal yang Harus disyukuri oleh Semua kandidat di Tagalhar Karena Ketika Misalnya Kontestasi pilkada ini Telah selesai Dia ingin menjalankan Pisi-misinya Saya rasa dia tidak akan Kesulitan lagi Karena Superstruktur Sumber daya manusia Di birokrasi yang telah Dipasang oleh Bilu-bilu ini Itu insya Allah Sudah sangat siap Untuk menjalankan Pisi itu Dan menyangkut Pisi-mis Yang akan kita lakukan Saya rasa Saya memiliki Kedekatan Dengan Dua Segmentasi Yang Tentu menjadi Segmentasi terbesar Dita kalah Tapi itu Mbak Nita Yang pertama tentu Saya sebagai mantan Kepala desa Kituak Desi Orang desa Kita ingin Memberikan Kesempatan Kepada orang-orang Desa ini Untuk Mencoba bersama-sama Berpartisipasi aktif Membangun Takalhar Jadi Penggabungan Potensi sumber daya manusia Yang ada di desa Dan di kota Itu yang akan kita lakukan Bagaimana kita mencoba Menggali Segenap potensi-potensi Yang dimiliki oleh Desa-dita kalah Karena 50% Kurang lebih 50,6% Kalau saya tidak salah Waduh PDRB kita PDRB kita itu PDRB tak kalah Itu berasal dari Sektor Perikanan Dan pertanian Dan ini semua ada di desa Di kota Tidak ada ini Tidak banyak ini Tidak ada perikanannya kota Semua ada di Ganesong Sampai ke Sarabu Ini Ini kalau Biopolitik Yang ingin kita Bahasakan Jadi potensi ini Yang ingin kita kembangkan Menggali potensi-potensi Yang ada di desa Yang kedua Segmentasi saya Adalah Segmentasi milenial Oke Kita sebagai kaum muda Tentu ke depan Kita ingin Lebih banyak Mempartisipasikan Lebih banyak melibatkan Anak-anak muda Untuk membangun Tagalah Kalau kita lihat Kalau kita lihat dari Data Badan Pusat statistik Untuk tahun 2024 ini Tak kalah Di 2023 Dengan pertumbuhan Kurang lebih 3,8% Sektor yang paling utama Itu adalah Usaha pelayanan Jasa Jadi jasa pelayanan Jasa pelayanan Dan lain-lain Dan jasa pelayanan Perusahaan Ini main Di angka 10% Dan 9% Jasa ini Ini yang Menjadi fenomena baru Mbak Nita Karena Dalam pembangunan ini Peran-peran Apa namanya Peran-peran milenial Ini Sangat Sangat kita butuhkan Dan coba kita lihat Bagaimana seorang Mark Zuckerberg Bisa membentuk Facebook Di usia muda Gue sama teman-temannya Tapi Kenapa anak-anak muda kita Tidak bisa berkembang Karena tidak ada Saya lihat sampai jauh ini Pemerintah tidak kemudian Mencoba untuk Mempercayakan itu Termasuk penganggaran Untuk peningkatan Light skill anak muda Light skill pemuda Di Kabupaten Tak kalah Yang sampai hari ini Saya pikir Masih perlu untuk dikembangkan Sehingga Segmentasi milenial Untuk partisipasi aktif Pembangunannya itu Bisa Jauh lebih maksimal Apalagi Bonus demografi kita Itu harus Membuat pemerintah Kedepan ini Bisa memaksimalkan Secara utuh Dan baik Potensi-potensi Generasi milenial Yang akan di Tak kalah Mungkin seperti itu Betul Karena ya Bahkan calon pemilih Sekarang Kalau yang kemarin Itu datanya Hampir ini ya Lebih besar Kalau di Tak kalah sendiri Lebih besar Lebih besar Lebih besar Jumlah DPT Atau pemilih Yang akan di Tak kalah Itu berasal dari Segmen Pemilih milenial Dan generasi Ya itu dia Jadi Memang harus ada Program-program khusus Untuk milenial Dan sejauh ini Di Kabupaten Tak kalah Kata Pak Wahyudin Ini masih kurang Untuk peningkatan Light skill Dari milenial Dan lain-lain Kalau program nyatanya Mungkin kayak Contoh nyatanya Ini seperti apa Mungkin kalau misalnya Sebatas mengucapkan Mungkin harus ada Ini ya Untuk milenial Ditambah light skill Dan lain-lain Ya mungkin semua bisa bilang ya Pak Tapi kalau aksi nyatanya Kira-kira seperti apa Satu saja Untuk masyarakat Tak kalah Untuk milenial Tak kalah Ya Yang harus kita gagas Salah-salah Sembilan dari Sepuluh pintu reski Yang Nabi Sampaikan Adalah Melalui proses Perniagaan Perdagangan Sekarang coba kita lihat Mantap Seberapa banyak Entrepreneur muda kita Yang ada di bangsa ini Atau di Tak kalah Secara Spesifik Secara khusus Yang saya sampaikan Tidak banyak pengusaha-pusaha muda Saya sangat salut Dengan Beberapa anak muda Yang coba Merintis karir Dari usia muda Saya kasih contoh Di Tak kalah Ada yang Sahabat saya Teman saya Namanya Ardiansa Ardiansa ini Owner Rumah makan pesisir Sudah membuka cabang Di mana-mana Ada di Tak kalah Di Makassar Dan beberapa daerah lain Ini berasal Dari gagasan dia Melihat potensi sumber Daemon alam Yang ada di Galisong Bawa Galisong ini Sebagai senter perikanan Banyak ikan Banyak hasil-hasil laut Kenapa kita Tidak coba Mengolah hasil Perikanan ini Dengan Menghadirkan Rumah makan Karena Makanan ini Menjadi Kebutuhan Pembok kita Dan Kecenderungan Masyarakat Itu malas Misalnya Memasak Ingin Makanan yang sudah jadi Ini yang dia tangkap Nah itu contoh kecil Bagaimana kita mencoba Memberikan stimulan Modal usaha Dan lain-lain Bagi kelompok-kelompok Yang seperti ini Tetapi Yang saya lihat Banyak anak muda Sebenarnya Yang memiliki gagasan Untuk maju Tetapi Masalah yang paling utama Adalah permodalan Banyak yang ingin Menjadi konten kreator Dia punya gagasan Untuk itu Tetapi Mereka tidak Dibekali Dengan modal Tidak memiliki modal Untuk Membeli Peralatan kamera Mikrofon Dan lain-lain Sehingga Gagasannya ini Kemudian hanya Tertanam di pikirannya saja Yang ingin jadi Konten kreator Karena tidak ada modal Tidak bisa beli alat Yang ingin Membuat Rumah makan Misalnya Atau membuat Usaha-usaha Karena tidak ada modal Akhirnya Tidak bisa Dia punya koneksi Misalnya Dia punya koneksi Di PT Tonasa Untuk Distribusi Semen Dia punya koneksi Di Kima Untuk distribusi Bahan-bahan yang lain Tapi karena dia tidak Memiliki modal Yang cukup di awal Sampai akhirnya Gagasannya ini Tertanam di pikirannya Sehingga Inilah yang kemudian Saya anggap Butuh kehadiran Dan Peran-peran Pemerintah Untuk Mencoba Membaca kondisi ini Pemerintah Harus berani Untuk berinvestasi Buat anak-anak muda kita Mencoba Menanyakan Ke anak-anak muda Yang adita kalah Kalian ingin Menjadi seperti apa Kalian memiliki Bakat apa Pemerintah siap hadir Untuk membersamai Perjuangan kalian Ini yang harus dilakukan Dan harus berani Menganggarkan Jangan kita cuma Berani menganggarkan Sesuatu yang Sepertinya Bukan investasi Karena Pendidikan Kesehatan Dan Anak muda Ini adalah Sesuatu yang Sebenarnya harus dipandang Sebagai Bagian Objek investasi Ini yang belum Mindset ini Yang belum dimiliki Oleh pemerintah Oke Jadi sekarang Belum ada ya Mindset seperti itu Disampai ke Pemimpinan tak kalah Sampai di PJ nya sekarang Saya lihat Untuk sejauh ini Cukup Lumayan Cuma Saya menganggap Bahwa Saat ini Pak PJ Selain pembinaan Infrastruktur Di beberapa titik Yang adita kalah Lebih fokus Untuk penataan Birokrasi Kalau saya lihat Selama satu tahun ini Lebih fokus Untuk penataan Birokrasi Dan memang Saya sangat cepat Untuk langkah ini Pak Bupati Dan Pak Sekdasar Sangat cepat Untuk langkah itu Karena Seperti yang Saya gambarkan tadi Bagaimana bisa Pisi misi Seorang pemimpin Kedepan ditak kalah Itu bisa dilaksanakan Ketika si pelaksana Kegiatan di lapangan ini Tidak milik kecakapan Untuk itu Contoh Seorang Tenaga kesehatan Ditempatkan Di PIN Ini sering terjadi Ini sering terjadi Dia Seorang arsitek Ditempatkan Menjadi Kepala bidang Di Dinas Kesehatan Ini Gimana caranya Coba Ketika disiplin Ilmu mereka Tidak sesuai dengan Pekerjaan di lapangan Yang ditugaskan Ke mereka Nah inilah yang saya lihat Dilakukan oleh Pak Bupati dan Pak Sekdas Sejauh ini Dan Ini yang akan kita lanjutkan Jadi ketika beliau Ini telah 2 tahun Menjabat Sisa kita Mengisi Dan mengintruksikan mereka Untuk menjalankan Pisi misi kita Kedepan Cuma memang Untuk hal yang Sifatnya spesifik Investasi Ke generasi muda Ini memang Masih sangat minim Dan Ini yang menjadi Gagasan Utama saya Kedepan Ketika kita berhasil Bagaimana Anak muda ini Bisa kita jadikan Sebagai orang-orang yang sukses Orang-orang yang berhasil Saya kasih contoh Mbak Nita Saat ini Di Takalar ini Banyak loh Anak muda Yang jadi kepala desa Saya kan Berasal dari kepala desa Saya kadang Di Diskusi-diskusi Dengan sahabat-sahabat Itu Sampaikan Bahwa Mau enggak kau Jadi kepala desa Karena saya lihat Kau memiliki potensi Untuk menjadi seorang Pemimpin di desa Kadang mereka Beratanya Mbak Nita Kayaknya berat Kak Yang pertama Saya tidak punya modal Masuk di politik Itu kan kadang Butuh modal Itu satu Yang kedua Saya tidak memiliki Dorongan Ataupun support Di persoalan Kebijakan Pemberantuan Untuk kedekatan-kedekatan Dengan masyarakat Membaca fenomena ini Kita yang memiliki jaringan Men-support teman-teman Sebelum udah masuk saja Untuk pemberian modal Politikmu Nanti kita coba bantu Yang kedua Untuk bantuan-bantuan Dari jaringan-jaringan lainnya Nanti kita juga bantu Jadi Teman-teman Generasi muda yang ingin Masuk menjadi calon Kepala desa Itu bukan hanya Sebatas Kita doang Untuk masuk Tetapi Sepenuhnya Kita support habis Baik di persoalan materi Mampung imateri Dan Mbak Nita Kita bisa tanyakan Seperti apa Bentuk Partisipasi Dan perhatian saya Ke teman-teman Yang ingin maju Menjadi kepala desa Itu contoh kecil Karena kalau Sektor yang lain Saya juga memiliki Keterbatasan Kebenaran Mbak Nita Kita gak bisa Memberikan banyak Bantuan ke kelompok Anak muda Yang ingin membuat Bengkel Yang ingin membuat Apa Karena Kita bukan Pengendali kebijakan Mbak Nita Belum menjadi pemimpin Dan itu butuh Semuanya direalisasikan Teman-teman Kalau misalnya Pak Wahyudin ini Sudah menjadi Pengendali kebijakan Jadi Pagi nanti janjinya Oke Nah kalau Untuk visi-visinya Kan tadi Fokusnya itu Di perikanan Dan juga untuk Program-program Untuk milenial Nah kalau ini Seperti untuk Membenahi Birokrasi Menempatkan orang-orang Sesuai disiplin ilmunya Tentunya ini Tidak jauh-jauh Dari pendidikan Nah kalau Program untuk Pendidikan sendiri Atau Pendidikan di Takalar Sejauh yang Bapak lihat Seperti apa Salah satu aspek Yang membuat IPM Takalar Naikkan Persoalan pendidikan Lama Sekolah Siswa Ini kan Semua sangat Ditentukan oleh Kualitas pendidikan kita Kebijakan pendidikan kita Saya pikir Ketika kita Berbicara pendidikan Kita berbicara Tentang Kebijakan Yang sifatnya Bukan hanya Dilakukan oleh Pemerintah daerah saja Tetapi Berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Berkaitan dengan Pemerintah pusat Penataan birokrasi Kedepan ini Cita-cita Saya kan Cuma jadi Wakil Bupati Kita ini menjadi Pendamping Bapak Bupati Atau Ibu Bupati Kita tidak tahu Siapa kan Yang jelas Saya Kedepan ini Insya Allah Akan mencoba Mewakapkan diri saya Untuk sepenuhnya Setia dan Total Kepada Pak Bupati Memberikan Masukan-masukan Yang sifatnya Konstruktif Untuk menata Takalah ini Jadi Penentu Kebijakan Tentu beliau Saya ini kan Sudah sampaikan Sejak awal Bahwa saya realistis Di posisi wakil Peran-peran wakil Tentu Berbeda dengan Peran-peran Seorang Bupati Jadi kita cukup Mendorong Memberikan Masukan Dan Mendampingi Beliau Untuk membangun Takalah ke depan Jadi Semacam Kendaraan Beliau sopirnya Dan kita harus tertip Di belakang Mbak Nita Kita tertip Kalau Mungkin Sopirnya Mengantuk Ya kita ingatkan Pak sopir mungkin Bisa bangun Ini bahaya Atau sopirnya Di peta jalan Yang telah kita Tentukan setelah Sesaat Setelah kita Start dari rumah Di satu kilometer Ke depan Kita mau belok kanan Kemudian Sopirnya Pak Bupati Mau belok kiri Mungkin kita ingatkan Kembali Pak Tadi sepertinya Kita ingin belok kanan Tapi Kenapa kita belok kiri Pak Bupati Kita tanyakan Terkait pendidikan Ada satu program Sebenarnya Yang Sedari awal Sangat saya Hidam-hidamkan Apa itu Kita ingin Membina Karakter Anak Didik kita Sedari dini Bagaimana pendidikan Agama ini Menjadi fondasi Yang harus kuat Bagi generasi-generasi Penurus kita Kedepan Kita ingin Sebenarnya Saya bercerita-cerita Bahwa Kabupaten takalah Ini melalui Muntaka Perusda Swasta Itu kemudian Membuat Satu sekolah Dasar Atau sekolah Menengah pertama Islam Terpadu Itu belum ada ya Sampai sekarang Belum ada Jadi Kalau di Goa Ada seperti Al-Hidyan Kalau di Makassar Ada Al-Biruni Mandiri Ada Al-Azhar Ada Atiyah Kalau di Takalah Ini belum Nah ini yang mau kita Gagas ke depan Bagaimana ada Sekolah modern Yang betul-betul dikelola Secara profesional Modern Elit Profesional Dan Berkualitas Ini yang ingin Kita ciptakan Karena Ketika fundasi Generasi awal kita Itu bagus Saya pikir Tatanan Keatasnya itu Jauh lebih bagus Yang kedua Ini saya potong Tapi kalau misalnya Mahal Tidak semua bisa masuk Pak Di sini Peran pemerintah Untuk mencoba Mempersamai Masyarakat Makanya kan Saya sejak awal Sampaikan tadi Bahwa pendidikan Itu adalah investasi Kita tidak boleh Memandang Passoalan pendidikan Ini sebagai Pemenuhan Kewajiban semata 20% APBD Tetapi kita harus Betul-betul bisa Menjadikan pendidikan Sebagai investasi Coba lihat Bagaimana Jepang Itu Setelah Setelah Jadi bom Hiroshima Dan Nagasaki Kaisah itu Buat tanya apa Coba Dia buat tanya Masih ada Tidak Guru-guru Atau dosen-dosen Yang hidup Dia buat tanya Itu dulu Karena dia ingin Memastikan bahwa Akan ada generasi-generasi Cerdas berikutnya Yang bisa menangkan Serangan-serangan Seperti ini Habis itu Pentingnya Pendidikan Dan coba kita lihat Bagaimana Kualitas sumber daya manusia Yang ada di Jepang saat ini Bandingkan dengan Yang ada di Indonesia Ini fakta ya Nah itu karena Mereka menjadikan pendidikan Sebagai investasi Yang kedua Kita ingin Memberikan misalnya Satu program nyata Kita upayakan Bagaimana Pemerintah hadir Dan bisa memastikan Bahwa setiap Rumah yang ada di Takala Itu memiliki Seorang sarjana Satu rumah Satu sarjana Satu rumah Satu sarjana Ini yang harus kita pastikan Supaya apa Coba bayangkan Ketika misalnya Ada delapan puluh ribu Rumah di Takala Kemudian satu rumah Satu sarjana Bayangkan Ada Mbak Nita Delapan puluh ribu Sarjana yang di Takala Dengan disiplin ilmu Yang masing-masing Mereka miliki Kalau mereka Satu paduk Kira-kira Takala Lima-sepuluh tahun ke depan Bisa dibayangkan Jadi apa Itulah gagasan Dan pada intinya adalah Multikal will Keinginan yang kuat Darah pemerintah Jangan kita terlalu Terfokus untuk Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Material Pembunuhan infrastruktur Jalanannya masih bagus Ditambah Diperbaiki Di dobar Pada posisi masih bagus Sekarang itu terjadi ya Banyak yang terjadi Hanya karena Kejara apakah Kejara apa Begitu kan Daerah yang tidak Teraliri Air dengan baik Daerah yang Bebas banjir Itu kemudian Drenasanya Dipercantik Sedemikian rupa Di posisi wilayah lain Masih banyak Membutuhkan Perbaikan jalan Dan Itu tidak terkondisikan Dan itu masih terjadi Sampai detik ini Masih banyak Terjadi Dan itu yang harus Dibenahi Nah ini kembali Tadi ke Katanya Menjadi wakil Bupati Kita harus Mengingatkan Bupatinya Saya yang tadi Nah kalau bagaimana Kalau misalnya Bupatinya tidak setuju Dengan program-program Yang Bapak sebutkan Dari tadi Mbak Nana Saya ini Merita Saya Lahir dari Background aktivis Saya Diajar oleh Orang tua saya Untuk Loyal Dan total Terhadap pimpinan Saya Sejak kuliah Ketika saya Menjadi pengurus Di himpunan Apa yang menjadi Gagasan Dari Ketua himpunan Saya Ketua BEM saya Ketua Organisasi saya Saya selalu Taat Dan patuh Menjalankan Perintah itu Sampai akhirnya Ketika saya Jadi pemimpin Di organisasi itu Alhamdulillah Teman-teman juga Taat dan patuh Terhadap Gagasan itu Bagaimana Ketika misalnya Bupat yang terpilih Melenceng Dari Komitmen Dan Kebijakan awal Untuk membangun Takalar Yang jauh lebih baik Secara Muril Tentu Kita ingin Mengingatkan Tetapi Di hati Saya yang terdalam Saya sudah Sampaikan bahwa Saya ini Karakter loyal Dan total Apapun yang Bupati ke depan Akan lakukan Saya Saya Sebatas Posisi Untuk Mengingatkan Dan Mendamping Beliau Nantinya Bahwa Kebijakan awal Kita seperti ini Pak Polanya Seperti ini Tapi kalau Bapak Misalnya Memiliki pandangan Dan pikiran Lain Saya Serahkan Sebenarnya Kepada Bupati Sisa kita Kasih Bantuan Dalam Bentuk Mencoba Menggambarkan Ini ke masyarakat Memaksud Pak Bupati Seperti ini Seperti ini Karena Bupati Dan wakil Bupati Manak Ada Suami Istri Ini Tidak Boleh Ada Masalah Masalah Yang muncul Di tengah Jalan Itu tidak Selerta Mata Membuat Kita harus Berpisah Tidak Boleh Kita harus Selantiasa Bersatu Padu Karena Tujuan Dan Pisi kita Itu sama Membangun Takalah Yang lebih baik Harapan Takalah Ada di Pundak Pimpinnya Dan Ini yang Kita Gap Masalah Oke Jadi Agak Tidak Terlalu Masalah Kalau Misalnya Beda Pemikiran Intinya Bapak Ini adalah Orang Yang Total Dan Loyal Seperti yang Dikatakan Jadi Siap Untuk Berkomunikasi Tentunya Dikomunsikan Yang mana Bagusnya Untuk Daerah Tentunya Nah Kalau Sejauh Ini Yang Bapak Lihat Ada Tidak Isu Di Takalar Yang Sampai Sejauh Ini Itu Sangat Besar Tapi Tidak Terselesaikan Oleh Pemerintahnya Maksudnya Di bidang Apapun Itu Yang Mungkin Bagi Masyarakat Ini Harus Segera Diselesaikan Tapi Sampai Sekarang Belum Diselesaikan Dan Ini Menjadi PR Untuk Bapak Dan Siapun Yang Menjabat Misalnya Nanti Secara Umum Sebenarnya Kebutuhan Dasar Masyarakat Itu Kan Sangat Kita Pahami Pendidikan Kesehatan Termasuk Persoalan Perut Usuhan Urusan Makan Kalau Untuk Persoalan Kesehatan Sejauh Ini Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Itu Sangat Bagus Hampir 100% Masyarakat Terkapa Dalam BPJS Gratis Ini Yang Sangat Keren Bahkan Takkala Kemarin Mendapat Penghargaan Untuk Itu Jadi Layanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Karena Ini Kebutuhan Dasar Masyarakat Itu Sejauh Ini Sudah Terkapah Sudah Terpenuhi Oleh Kebijakan Pemerintah Kita Saat Ini Yang Kedua Untuk Persoalan Pendidikan Sampai Sejauh Ini Masih Cukup Bagus Pemerintah Juga Mengaktifkan Bagaimana Ada Pusat Pembelajaran Pembelajaran Bagi Anak Yang Putus Sekolah Dan Lain Jadi Pada Intinya Kita Ingin Melanjutkan Kebijakan Kebijakan Positif Yang Paling Yang Menjadi Sohatan Utama Dan Menjadi Kendala Di Masyarakat Paling Persoalan Infrastruktur Yang Belum Memadai Di Atau Belum Rata Baik Di Semua wilayah Tapi Saya Pikir Ini Sesuatu Yang Sifatnya Umum Terjadi Di Banyak Daerah Ada Kejamatan Yang Masih Banyak Jalan Rosak Ada Desa Yang Masih Kekeringan Sehingga Butuh Air Bersi Yang Bagus Ya Tentu Pemetaan Masalah Ini Yang Kedepan Akan Coba Kita Lebih Spesifikkan Dan Kita Ingin Mencari Solusi Bersama Sama Untuk Itu Jadi Akan Melakukan Pemerataan Pembangunan Di Sejumlah Daerah Jadi Tidak Ada Lagi Daerah Yang Meskipun Jauh Tapi Disana Tidak Bagus Kalau Sampai Sejauh Ini Ada Tidak Daerah Yang Misalnya Yang Di Kepulauan Itu Pembangunannya Memang belum Merata Takala Ini Kan Salah Satu Wilayah Yang Masuk Dalam Program Strategis Nasional Untuk Kawasan Maminasata Jadi Makassar Maros Sengguminasa Dan Takala Takala Ini Sebenarnya Penyangga Provinsi Kita Jadi Kalau Orang Daerah Mau Ke Makassar Dia Wajib Lewat Takala Sehingga Potensi Pendapatan Daerah Kita Sebenarnya Itu Bisa Lebih Tergenjot Karena Kita Sisa Berupaya Membuat Orang Daerah Di luar Takala Yang Mau Kekuota Itu Sehingga Dulu Takala Seperti Itu Sehingga Ini Memancing Pendapatan Dan Peningkatan Roda Perekonomian Kita Yang Di Kabupaten Takala Kalau Saya Melihat Ada Memang Perbedaan Ketimpangan Kondisi Yang Ada Takala Bagaimana Wilayah Wilayah Di Kepulauan Wilayah Wilayah Yang Ada Di Manggar Bumbang Dan Polombang Selatan Ini Yang Secah Infrastruktur Dan Kondisi Ekonomi Masyakat Memang Masih Sedikit Agak Di bawah Dibandingkan Wilayah Wilayah Yang Lain Apalagi Misalnya Semacam Wilayah Yang Ada Di Kampung Saya Galisong Galisong Utara Itu Berbatasan Langsung Dengan Makassar Bayangkan Mbak Dita Harga Tanah Di Galisong Utara Sudah Menyentuh Angka 1.500.000 Sampai 2.000.000 Per Meta Bandingkan Dengan Wilayah Yang Ada Di Mahboh Atau Di Kepulauan Yang Bahkan Masih Ada Di Angka 5.000 10.000 Per Coba Bayangkan Ketimpangan Ekonomi Inilah Yang Akan Kedepan Kita Coba Rumuskan Sama-sama Dan Alhamdulillah Takalah Ini Juga Ada Satu Wilayah Selain Bindungan Pemukuluh Ada Lagi Satu Wilayah Program Pemerintah Yang Masuk Dalam Program Strategis Nasional Yaitu Kawasan Industri Takalah Sekarang Ini Sementara Dibangun Sementara Ditata Dan Tentu Secara Peribadi Saya Sangat Mendukung Dan Men-support Bagaimana Ada Keberlanjutan Dari Program Kawasan Industri Takalah Ini Karena Dengan Hadirnya Kawasan Industri Yang Ada Di Laikang Itu Ini Tentu Akan Mendorong Perputaran Ekonomi Di Wilayah Sekitar Selain Tentu Salah Satunya Adalah Akan Menyerap Banyak Sombar Daya Manusia Untuk Tenaga Kerjanya Jadi Masyarakat Laikang Masyarakat Mahbub Masyarakat Takalah Yang Tidak Memiliki Pekerjaan Itu Bisa Bergerja Di Situ Ayuhnya Pendapatan Keuangannya Meningkat Dan Kesejahterannya Bisa Bagus Ya Betul Karena Sekarang Susah Lapangan Pekerjaan Saya punya Teman-teman Orang Takalar Tapi PP Makassar Setiap hari Kerja Itu Kalau Masalah Seperti itu Bagaimana Solusinya Satu Kita Menciptakan Lapangan Pekerjaan Ketika Lapangan Pekerjaan Yang Bagus Yang Baik Ada Di Takalar Saya Rasa Mereka Tidak Mungkin Jawa Seperti itu Kenapa Kemudian Ada Masyarakat Takalar Yang Mencari Pekerjaan Jauh-jauh Ke Kota Makassar Karena Tidak Ada Pekerjaan Yang Baik Terbatas Kurang Salah Satu Inovasi Pemerintah Misalnya Dengan Hadirnya Kawasan Industri Menyihap Tenaga Kerja Ini Yang Kita Kedepan Tentu Support Dan Dukung Sama-sama Dan Apapun Yang Sifatnya Menyihap Tenaga Kerja Kita Terus Kita Support Makanya Kedepan Ini Kita Harus Membuat Takalar Aman Perisinan Ini Cepat Sehingga Investor Ini Masuk Begitu Investor Masuk Tentu Ini Akan Mendorong Terciptanya Atau Terbukanya Lapangan Lepangan Pekerjaan Baru Yang Tentunya Itu Karena PP Takalar Makassar Itu Jatuh Di biaya Juga Tapi Itu Seperti Yang Dikatakan Pak Wahidin Tadi Mungkin Lapangan Pekerjaan Masih Kurang Dan Pastinya Jadi PR Juga Untuk Calon-calon Pemimpin Takalar Nah Terakhir Sebelum Kita Menutup Ini Kan Pak Wahidin Mau jadi Wakil Bupati Rencananya Siapa Yang ditembak Mau jadi Bupatinya Karena Ada Ada Beberapa Calon Yang Sudah Mendeklarasikan Diri Mau menjadi Calon Bupati Kalau Dari Pak Wahidin Sendiri Kira-kira Mau Mendampingi Siapa Kalau Saya Melihat Peta Politik Saat Ini Ditakala Saya Sepertinya Orang Pertama Yang Mendeklarasikan Diri Sebagai Calon Wakil Bupati Kenapa Kemudian Ini Saya Lakukan Setelah Melalui Proses Perenungan Dan Banyak Pertimbangan Bahwa Saya Harus Tahu Diri Saya Harus Realistis Bahwa Masih Ada Figur Yang Jauh Lebih Hebat Ditakala Untuk Bisa Menjadi Seorang Bupati Ini Juga Yang Lucu Kadang Dia Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menjadi Seorang Bupati Tapi Karena Momentum Seruan Seperti Ini Kadang Di Balih Honya Itu Ditulis Calon Bupati Walaupun Mungkin Beliau Bisa Terkait Dengan Siapa Saya Rasa Politik Masih Dinamis Pendataan Juga Masih Lama Komunikasi Dengan Beberapa Pigur Juga Sudah Kita Lakukan Banyaklah Yang Coba Melirik Potensi Yang Kita Miliki Karena Ada Dua Hal Yang Mesti Saya Sampaikan Sebelum Kita Tutup Bahwa Wilayah Takalah Itu Secara Geopolitik Sama Dengan Lu Jadi Di Lu Itu Kan Ada Wilayah Walmas Ada Belupa Dua Wilayah Besar Yang Dibatasi Oleh Kota Palopo Takalah Juga Seperti Itu Ada Dua Geopolitik Besar Ada Geopolitik Galesong Dan Dibatasi Gua Wilayahnya Setelah Itu Masuk Lagi Kita Kota Kalah Wilayah Pelombang Keng Persentase DPT Yang Ada Di Galesong Itu 40% War Lebih Yang Di Pelombang Keng Sekitarnya Itu 60% Sehingga Untuk Kondisi Politik Saat Ini Memang Pertimbangan Geopolitik Masih Sangat Besar Ada Perkawinan Politik Antara Orang Pelombang Keng Dan Orang Galesong Sehingga Ketika Saya Menyatakan Dia Sebagai Wakil Bupati Tentu Akan Sangat Strategis Ketika Saya Berpasangan Dengan Calon Bupati Yang Berasal Dalam Pelombang Siapa Itu Nantilah Kita Menang Kita Akan Menghitung Siapa Kandidat Yang Berpotensi Untuk Menang Ketika Kita Berpaket Kita Sudah Gagal Dipilek Kita Tidak Ingin Gagal Lagi Disini Dan Kalau Misalnya Kita Maju Sudah Kita Hitung Bahwa Paket Ini Kuat Oke Jadi Kayaknya Pak Wahyudin Menyasar Calon Depati Yang Ada Di Polo Bank Oke Oke Itu Dia Podcast Terus Sekali Teman Teman Kita Mendengar Banyak Gagasannya Untuk Membangun Takalar Kedepannya Semoga Sukses Selalu Pak Dan Insyaallah Semoga Bisa Menempati Posisi Yang Diharapkan Terima Kasih Buat Pak Wahyudin Dan Untuk Teman Semuanya Sampai Jumpa Di Podcast Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih.